Zulfahmi kasih sumber daya kantor pencarian dan pertolongan kelas 2B tutup pelatihan teknis potensi pertolongan di permukaan air atau water rescue Rabu 28 September 2022 di pantai Mapa Degad Sipora Mentawai pelatihan yang diikuti sebanyak 50 orang peserta ini diadakan selama 6 hari berlangsung dari tanggal 22 sampai 28 September 2022 dalam sambutannya Zulfahmi menyampaikan amanat dari Kakansar Mentawai agar para peserta mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapat untuk menunjang operasi di Kepulauan Mentawai keilmuan dan keterampilan yang menjadi sebuah momen dari sebuah pelatihan ini Pak ya terima kasih tentu kami merasa bangga telah bisa melaksanakan kegiatan pelatihan untuk potensi pencarian dan pertolongan di Kabupaten Mentawai untuk momen yang saat ini bisa kita ambil antusias dari peserta minat dari masyarakat yang kita undang sementara untuk tahun ini 50 orang semua berjalan sampai saat ini lancar tanpa kendala-kendala yang berapi dalam satu tahun itu ada berapa kali Pak? terima kasih untuk kegiatan pelatihan potensi yang kita agendakan di kantor pencarian dan pertolongan mentawai dalam tahun ini kita agendakan dua kali kegiatan harapannya tahun depan ini bisa meningkat kita sudah usulkan kemudahan untuk pelatihan pencarian dan pertolongan untuk potensi yang besar yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa kita tingkatkan dari tahun ini untuk jumlah peserta, peserta kita libatkan sekali sesen ataupun satu kali kegiatan 50 orang peserta dengan unsur terkait baik instansi, organisasi maupun masyarakat yang berpotensi untuk melakukan pencarian dan pertolongan di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat mereka melakukan pelatihan ini mereka kita berikan kemampuan tentang organisasi terus bagaimana melaksanakan pertolongan pada korban khususnya saat ini adalah korban kecelakaan pada permukaan air selanjutnya bagaimana mereka melakukan evakuasi yang aman yang tepat untuk sampai ke pihak rumah sakit ataupun pihak medis yang berkemampuan lebih penelitian ini Pak tentunya mungkin dari Pak Kecilop juga punya pandang pendang dari kasus operasi di Kesejaan dengan banyaknya manusia yang kita didik dalam mati risar, kemudiannya banyak juga jiwa manusia yang akan ketolong saran kita mudah-mudahan setiap ilmu yang mereka dapatkan setidaknya mereka pelajari dan saling menjaga koordinasi sesama peserta dan sesama infruktur mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan dan ilmu yang mereka dapatkan bisa diaplikasikan pada saat-saat kebutuhan tentukan membutuhkan biaya, biaya itu dana, dana ini bersunggir dari mana Pak? baik untuk pelatihan selama ini kita anggaran yang kita dapatkan di dalam kegiatan jadi setiap tahun kita punya kegiatan dua pelatihan itu bersunggir dari anggaran lokas yang akan di dalam kegiatan dan kelebarannya kita tetap menetapkan alokasi jana sebesar apa yang menjadi kesenangan sebagai instruktur dalam pelatihan ini Pak? baik Pak, selama kegiatan yang kita laksanakan dari tanggal 22 sampai tanggal 24 ini banyak kesamaan dan kekompakan yang kita jalin bersama peserta diantaranya semangat mereka yang ikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir baik itu ada peserta dari bapak-bapak, luar biasa untuk semangat dan kemampuan kembunginannya untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir baik, pesan dan kesan saya yang pastinya kami peserta pelatihan ini sangat bersyukur dan kami pun merasa punya manfaat kalau misalnya kami balik ke kampung masing-masing atau ke instansi masing-masing jadi kami gunakan bekal itu untuk bisa digunakan untuk ke masyarakat nantinya kami berterima kasih banyak-banyak kepada instruktur potensi seri ini karena kami sudah dilatih semampunya biarpun kami peserta ini ada yang tidak fokus atau bagaimana tapi kami sangat bersyukur karena sudah mereka kasih bekal kami baik, terima kasih peserta-peserta kami peserta kepada instruktur potensi seri ini kami sangat bangga dan senang dan kami sangat bersyukur sudah mendapatkan ilmu meskipun sedikit tapi akan menjadi manfaat buat kami ketika kami pulang ke kampung masing-masing Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fajri Esa TV mengabarkan